Kasus pencurian dengan modus penjamretan terjadi di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Lingkar Barat. Kali ini IRT bernama Iin Mardayanti, warga Jalan Kuala Alam, Kelurahan Tanah Patah, menjadi korbannya. Korban dijamret dua orang pelaku saat di perjalanan pulang dari rumah keluarganya. Iin Mardayanti, warga Jalan Kuala Alam, Kelurahan Tanah Patah, minggu malam menjadi korban aksi pelaku curas dengan modus jamret. Barang berharga mil korban yang dibawanya dirampas pelaku saat di perjalanan pulang dari rumah keluarganya. Pengakuan korban, peristiwa penjamretan tersebut ketika di perjalanan ia menggunakan sepeda motor di pepet dua orang pria bersepeda motor. Saat situasi sepi, salah satu pelaku langsung merampas tas yang disandang korban berisi dua unit HP serta uang tunai sebesar 400 ribu rupiah. Bahkan akibat kejadian penerikan yang dilakukan oleh pelaku, korban yang terkejut sempat terjatuh. Beli rumah sana, balik ke sini, terus dipepet orang, ditariknya. Berapa orang pelaku itu, bu? Oh. Dua orang, pakai motor apa, bu? Entah, sempat aku lihat. Terjatuh, bu, itu, bu? Iya. Barang-barang itu apa aja yang hilang, bu? Cuma HP dua buah, itu, 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 lah. Di tas itu, bu? Korban yang mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan ditambah lagi rugi sebesar 1 juta rupiah akibat barang miliknya digasak pelaku. Korban kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Gading Cempaka. Abdil Jaya Pranata, TPR Bungkulu, melaporkan.